Pagi ini saya bertemu dengan Ibu Menaker untuk melaporkan kepada beliau mengenai apa-apa yang sudah dilakukan oleh KBRI Singapura dalam rangka pembinaan tenaga kerja kita, khususnya pekerja migran yang ada di Singapura. Jadi kami melaporkan jumlah pekerja migran kita di Singapura, kasus-kasus yang dihadapi dan juga merekomendasikan kira-kira langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan dalam rangka meminimalisir kasus-kasus yang ada di Singapura terkait dengan pekerja migran kita. Dan juga menjadi perhatian kita adalah nanti bagaimana terkait dengan merebaknya virus corona, apa yang sudah kita lakukan. Saya laporkan ke Ibu Menteri mengenai status pekerja migran kita satu orang yang dalam perawatan di Rumah Sakit Singapura dalam kondisi stabil. Jadi ini beberapa hal yang kami bahas dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja RI. Mengenai memang Singapura selama ini, selama lima tahun terakhir kan merupakan salah satu, bukan salah satu, memang menjadi investor terbesar ke Indonesia untuk penanaman modal asing. Jadi ketika kita bicara mengenai investasi sudah tentu kita bicara mengenai pembukaan lapangan pekerjaan dan kita bicara mengenai perlunya tenaga kerja-tenaga kerja terampil yang bisa nanti mengisi bidang-bidang pekerjaan yang terbuka karena investasi asing tadi. Jadi antara Indonesia dan Singapura sebenarnya sudah ada kerjasama pelatihan yang memberikan kemampuan bagi kita khususnya dalam konteks training for trainers di dalam lembaga-lembaga vokasi sehingga kita bisa mempersiapkan secara cepat tenaga kerja kita untuk bisa mengisi bidang-bidang pekerjaan yang memang akan terbuka akibat dari investasi tersebut. Jadi KBRI Singapura setiap hari mengeluarkan rilis sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Singapura kami memang menghimbau warga negara Indonesia yang ada di Singapura termasuk juga PMI kita untuk selalu berhati-hati waspada dan juga mungkin kalau tidak ada kebutuhan mendesak menghindari menghadiri tempat-tempat keramaian dan yang lebih penting adalah tetap menjaga kebiasaan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun antiseptik setiap saat ketika kita berada di luar sebelum kita makan ataupun sebelum kita menyentuh wajah kita jadi kebiasaan ini menjadi salah satu penangkal yang cukup efektif untuk menghindari kita dari kemungkinan terpapar dengan itu jadi kita setiap hari memberikan himbawan dan juga kita memberikan kontak-kontak yang bisa dihubungi secara langsung baik di Kementerian Kesehatan Singapura maupun di lembaga-lembaga yang ada di Singapura termasuk juga di KBR Singapura jadi kami menghimbau supaya tetap tenang karena memang situasinya sedang ditangani dan tertangani tetapi ketenangan itu juga harus diikuti dengan waspadaan selamat menikmati selamat menikmati